Kalau gue cuma berpesan ya sebelum gue ganti topik Gue cuma berpesan untuk Kedua orang tuanya Joshua Sudah ikhlaskan, ikhlaskan Jangan kau taruh dendam terus dalam hatimu Joshua juga tenang di surga Ikhlaskan aja udah Mau berapapun harusnya yang diketok sama hakim Sudah ikhlaskan saja Tidak mungkin juga mereka di dalam penjara itu Tidak meratapi apa yang sudah mereka lakukan Tidak mungkin lah Jangan ujuk-ujuk juga Alaknya diembak mati Berarti orang ini harus mati juga Berapa orang yang mau kau bikin mati Memangnya, berapa orang Kalau ada Pemerintah itu berani Mengeluarkan semua Tentang apa yang terjadi Atas pembunuhan Joshua Bisa jadi berbalik Bisa jadi keluarganya Joshua yang lalu Tuhan masih menutupi aibnya Harusnya bersyukur, berterima kasih Sudah Kalau gue memang sudah Kalau gue Kenapa anak gue sampai diperlakukan seperti itu Gue akan bertanya Tidak mungkin Tidak ada sebab Tidak ada Enggak mungkin Pasti ada sebab Akibat Pasti ada sebab Dan akibatnya Tapi ya sudah Orangnya juga sudah di surga Amin Tapi kalau gue berharap Mudah-mudahan Sabo banding Akhirnya dari hukuman mati Dia bisa Dibikin hukuman seumur hidup Dari seumur hidup aja sudah cukup Kok orang itu pasti akan ada tobatnya Berikanlah dia waktu untuk bertobat Nikita Mirzani Sindir orang tua Brigadir Joshua Terkait permintaan Kenaikan pangkat Artis Nikita Mirzani Tampaknya kurang puas Jika tidak memberikan Pernyataan kontroversial Terkait pemberitaan Atau isu yang tengah ramai Diperbincangkan masyarakat Tidak puas Hanya dengan Menyenggorkan artis Kekasih dari Antonio De Dola Itu memilih untuk Menyorot barada Richard Eliezer Yang mendapatkan Fonis hukuman penjara Satu setengah tahun Usai terlibat dalam Kasus kematian Brigadir Joshua Setelah sempat Memberikan kritik Pada majelis hakim Yang dianggap Memberikan fonis rendah Untuk Richard Eliezer Kini ibu tiga anak itu Terlihat menyenggol orang tua Dari mendiang Brigadir Joshua Dalam akun Instagramnya Bintang film komik 8 Nampaknya menyindir Orang tua Brigadir Joshua Yang meminta Agar pangkat Mendiang anaknya Dinaikan menjadi Aibda Anumerta Bahkan bukan hanya itu Ia juga sempat Memberikan kritik Atas permintaan Orang tua Joshua Untuk menjadikan Rumah dinas Milik Fadi Sambo Yang diketahui Merupakan tempat Kejadian perkara Meninggalnya Sang anak sebagai museum Dalam tulisannya Niki bahkan Sempat membandingkan Brigadir Joshua Dengan para anggota Kepolisian Yang gugur Saat bertugas Ibu dan Bapak Joshua Yang saya hormati Bapak tau gak Palawan revolusi aja Naik pangkat Anumertanya Hanya satu tingkat Kenapa kalian maunya Naik dua tingkat Tulis Nikita Mirzani Di Instagramnya Bapak dan Ibu Asal tau saja ya Berapa banyak itu Polisi yang gugur Di Papua Di Poso Gak ada tuh Orang tuanya minta Dibikinin museum Dan naik pangkat Dua tingkat Padahal anak Bapak dan Ibu Sudah dapat keadilan Di negeri Indonesia ini Sambungnya Lewat tulisannya Nikita Mirzani Juga meminta Agar orang tua Brigadir Joshua Tidak tanggung-tanggung Soal permintaan Agar mendiang Anaknya bisa Dinaikkan dua pangkat Sampai memberikan saran Agar orang tua Brigadir Joshua Juga meminta Anaknya Diangkat sebagai pahlawan nasional Saran dari saya Pak Bu Jangan tanggung-tanggung Minta naik pangkatnya Dari Brigadir Langsung ke Irjen Aja sekalian Tanggung banget Kalo cuma naik Jadi Aibda Dan dua lagi ya Bapak dan Ibu Jangan kalian minta Dibuatkan museum Untuk mengenang Joshua Tapi minta Joshua Diangkat jadi Pahlawan nasional Nikita Mirzani Sindir orang tua Brigadir J Sekali aja Minta pangkatnya Sambu bintang dua Nikita Mirzani Mengomentari Pemberitaan media online Perihal orang tua Dari Brigadir Nofriansa Joswol Tabarat Yang meminta Agar Almarhum anaknya Dapat naik pangkat Anumerta Dua tingkat Jadi Aibda Hal itu awalnya Diunggah dalam Instastory Akun Instagramnya Dalam postingan Di instastory Dia mengatakan Kalau pahlawan revolusi Saja mendapat Kenaikan pangkat Anumerta Cuma satu tingkat Maka dari itu Nikita Mirzani Mawar Akan permintaan Tersebut Banyak itu polisi Yang gugur Di Papua Di Poso Gak ada tuh Orang tuanya Minta dibikinin museum Dan naik pangkat Dua tingkat Padahal anak bapak Dan ibu Sudah dapat keadilan Di negeri ini Indonesia Tercinta kita ini Demikian Seperti dikutip Kemudian Nikita memposting juga Di feed Instagramnya Dalam feed itu Dia pun menuliskan Caption Seakan menyindir Permintaan orang tua Brigadir Joshua Soal kenaikan pangkat Nikita mengatakan Kalau dia jadi orang tua Joshua Maka dirinya bakal Meminta kenaikan pangkat Anumerta Jadi bintang dua Sekalian Seperti Verdi Sambo Kalau saya jadi Orang tuanya Joshua Saya minta pangkatnya Sambo aja Mayan Bintang dua Kan Sambo juga Bakalan almarhum Gak mungkin itu pangkat Dibawa sampai Keliang lehat Abis ini Barada E Minta kenaikan pangkat Mendapat Nikita Mirzani Terlihat dalam potongan video Yang diunggah oleh Akun Instagram Ad Viral Underscore Seleb Saat Nikita Mirzani Sedang melakukan Siaran langsung Dalam siaran langsung Nikita Mirzani Tampak meluapkan Kekesalannya Atas vonis Mati Verdi Sambo Yang diberikan oleh Hakim Wayu Imam Santoso Sang artis lagi-lagi Membuat kontroversi Dengan menyebut Bahwa Barada Richard Eliezer Adalah pembunuh Dalam potongan video Nikita Mirzani Tengah melakukan Siaran langsung Saat dirinya Berada di sebuah Salon kecantikan Menurut Nikita Mirzani Keputusan Barada Richard Eliezer Untuk berkata jujur Adalah semata-mata Karena Eliezer takut Akan menerima Hukuman yang lama Dia Richard Eliezer itu jujur Karena dia takut Dihukum lama-lama Ujar Nikita Sambil berteriak Dikutip dari Sripoku.com Nikita Mirzani juga Meminta kepada Seluruh masyarakat di Indonesia Terutama netizen Yang menonton Siaran langsungnya Untuk membuka Mata lebar-lebar Buka mata kalian Woy Yang nebak Brigadir Joshua Sampai meninggal itu Ya si Barada Richard Eliezer Tidak hanya Barada Richard Eliezer saja Sang Hakim Wahyu Imam Santoso pun Ikut menjadi target Kemaraan Nikita Mirzani Sampaiin ke Wahyu Ke Hakim Wahyu Imam Santoso Yang terhormat Yang menyidangkan Kasus Verdi Sambu itu ya Lu kasih tau dia Hanya Tuhan yang berhak Mencabut nyawa manusia Teriak Nikita Mirzani Artis kontroversial Bukan hanya kali ini Menanggapi kasus Vonis mati Yang diterima Oleh Verdi Sambu Sebelumnya Nikita juga sempat Mengutarakan harapannya Agar Verdi Sambu Bisa mengajukan banding Sehingga dapat Meringankan hukuman Yang akan diterima Oleh Verdi Sambu Selama siaran langsung Tersebut Nikita Mirzani Tidak hanya Menanggapi Vonis mati Verdi Sambu Namun Ia juga memberikan Pesan untuk Orang tua Brigadir J Serta Barada Richard Eliezer Nikita Mirzani Berpesan kepada Orang tua Brigadir J Untuk mengikhlaskan Semua yang telah terjadi Hal tersebut Harus dilakukan Oleh orang tua Brigadir J Demi sang anak Yang sudah tenang Di surga Gue berpesan Untuk kedua orang tua Brigadir J Untuk mengikhlaskan Ikhlaskan saja udah Ucap Nikita Mirzani Dengan putusan Yang telah ditetapkan Oleh hakim Atas kasus Pembunuhan Brigadir J Yang melibatkan Verdi Sambu Putri Chandrawati Hingga Richard Eliezer Nikita Mirzani Berharap Verdi Sambu Melakukan banding Guisi berharapnya Sambu mengajukan banding Dari hukuman Vonis mati Jadi seumur hidup Dari seumur hidup Itu aja udah cukup Orang pasti Akan ada tobatnya Berikan waktu Untuk tobat Atas kesalahan Yang dia lakukan Ujar Nikita Total Kelima terdakwa Telah menerima hukuman Masing-masing Untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya Kelima terdakwa Verdi Sambu Di vonis hukuman mati Putri Chandrawati 20 tahun penjara Kuatma'ruf 18 tahun penjara Ricky Rizal 15 tahun penjara Dan Richard Eliezer 18 bulan penjara